Pemisah tewasnya mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan sang istri Sriwulan Trisna masih diselidiki polisi. Kondisi jenazah menyulitkan identifikasi oleh forensik. Otopsi jenazah mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana, 84 tahun dan Sriwulan Trisna istrinya terkendala karena kondisi jasad yang sudah membusuk. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Pak Sutri ini, termasuk kemungkinan adanya racun di tubuh korban. Penemuan jenazah berawal dari kecurigaan anak korban yang tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. Hingga akhirnya bersama petugas, sang anak membuka paksa pintu rumah. Saya sudah jelaskan kepada keluarga, kemungkinan besar hasilnya tidak akan bisa memuaskan harapan daripada keluarga dan masyarakat karena kondisi jenazah sudah membusuk. Artinya tidak mungkin kita bisa mendapatkan informasi sama seperti pada saat jenazah masih segar. Sehingga yang bisa kita temukan adalah tanda-tanda kekerasan yang nyata, seperti misalnya adanya patah tulang. Itu yang akan kita fokuskan untuk dicari patah tulang.